Intro Mata ini saya tentunya mengucapkan selamat kepada Jenderal TNI Agus Bianto atas jabatan baru sebagai Kepala Staf Pengantan Darat dan kepada Jenderal TNI Dudung Abdurrahman saya mengucapkan terima kasih atas dedikasi loyalitas kerjasama yang selama ini telah kita rasakan bersama tentunya bersama dengan Kepala Staf Pengantan Laut juga Kepala Staf Pengantan Dura kita selalu solid TNI baik TNI Angkatan Darat, Tangkatan Laut maupun Angkatan Udara sudah kita buktikan di dalam kegiatan-kegiatan baik tahun sejak saya menjadi Panglima TNI khususnya di tahun 2023 ini baik dalam bidang operasi maupun latihan karena saya selaku pengguna kekuatan tentunya saya menuntut kesiap-siagaan operasional uncur-uncur baik darat laut maupun udara dan ini sudah dibuktikan baik dalam operasi maupun latihan oleh Pak Dudung yang telah mendukung kegiatan operasi latihan dengan maksimal sehingga latihan yang dalam tingkat besar sudah kita laksanakan di tahun 2023 ini mulai dari latihan gabungan TNI, Supergadrasid maupun ASEAN Solidarity ini latihan dalam tingkat latihan gabungan yang sangat besar sudah kita laksanakan bersama dan Alhamdulillah sudah mencapai tingkat kesiap-siagaan operasional yang tinggi dan kemarin juga sudah kita buktikan juga di dalam hari ulang tahun TNI yang ke-78 di Monas itulah wujud kekuatan kita yang sudah kita tampilkan dan selama ini ya kita sudah tunjukkan pada masyarakat kita berkomitmen untuk membantu masyarakat dimanapun keberadaan TNI harus selalu bermanfaat pada masyarakat dan ini saya kira sudah kita buktikan dan rekan-rekan semuanya saya yakin sudah monitor dengan apa yang kita sudah laksanakan bersama secara solid ya baik TNI darat, laut maupun darat dan tentunya saya berharap pada Jenderal TNI Agus Supianto untuk melanjutkan program-program kerja yang selama ini sudah dirancang ya sudah disiapkan oleh Jenderal Dudung sehingga nanti di tahun 2024 khususnya kita menghadapi pemilu nanti kita sudah siap dan tentunya netralitas TNI yang harus kita junjung tinggi kita komitmen karena hanya netralitas TNI TNI netral saya yakin pemilu ini dapat berlangsung dengan baik aman lancar dan sejuk ya kuncinya selalu saya sampaikan adalah TNI harus netral nah ini yang saya tekankan pada Pak Agus untuk menjaga netralitas TNI ya tentunya angkatan darat, laut maupun udara ya saya kira demikian rekan-rekan media ya ini di tahun 2024 karena memang tahun pemilu tapi yang tugas sama tentunya dari angkatan dari angkatan kan selaku pembina kekuatan harus menyiapkan alutsista, menyiapkan personil, material semuanya ya tentunya harus selalu sewaktu-waktu siap digerakkan harus siap karena memang kalau pembina ini kan sebenarnya pengguna kekuatan nah penyiap maupun pembina kekuatan adalah pelastafangatan nah ini tentunya tantangan tersendiri pada Pak Agus ke depan dengan kesiap siagaan personil, asista dan juga nanti di dalam menghadapi tahun pemilu tentunya juga harus menyiapkan sebuah sarana-perasarana yang ada untuk menjamin supaya pemilu ini aman, netral, damai dan sejuk ya itu harapan, saya kira itu harapan semua masyarakat Indonesia saya Muhammad Syahreza, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, BTV dan media streaming lainnya Kompas TV, independen, terpercaya selamat menikmati